Ya selamat malam sahabat kompas.com Saat ini saya video jurnalis kompas.com Sano Olivia Tengah berada di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha di Monas Jakarta Pusat Melaporkan sahabat kompas.com bahwa baru saja terjadi aksi Dari pengemudi ojek online atau ojol Hingga pukul 5 sore tadi jadi sekitar satu setengah jam yang lalu ya Masa membakar ban sempat membakar ban dan masih terjadi ketegangan yang tinggi begitu ya Tapi untuk saat ini demo sudah berakhir dan untuk selama aspirasi penyampaian aspirasi berlangsung Masa sempat membakar sampah plastik kemudian kardus gitu ya Karena memang merasa tuntutannya itu tidak dipenuhi begitu Untuk tuntutannya sendiri Jadi rekan-rekan untuk pengemudi ojek online itu Menyuarakan keluhan terkait pendapatan layanan multi order makanan Jadi misalkan nih sahabat kompas.com order makanan gitu ya Dari layanan ojek online itu seringkali mereka mendapat Beberapa orderan di saat yang bersamaan gitu Jadi misalkan A dan B memesan makanan kemudian diambil oleh ojek Ojek pengemudi ojek online nya Kemudian apabila mendapat pesanan dari dua customer Untuk makanan di restoran yang sama Maka driver hanya dibayar untuk satu orderan saja gitu Jadi tidak fair ya tidak adil untuk para pengemudi ojek online Jadi dari dua orderan yang seharusnya mereka mendapatkan tarif bayaran untuk dua customer tersebut Tapi hanya dihitung satu gitu Misal satu pengemudi ojek online bilang Aplikator sekarang memainkan multi order Misalkan padahal customer itu bayar dengan tarif yang sama Tapi pengemudi ojek online hanya mendapatkan bayaran dari satu customer Itulah yang mereka suarakan seharian ini gitu ya Kemudian pengemudi ojek online itu bilang bahwa Dari aplikatornya sendiri potongan itu mencapai 15-20% Kemudian misalkan satu barang ini harganya Rp50.000 Sementara yang satunya Rp10.000 Nah itu argonya tetap sama gitu Sehingga bagi para pengemudi ojek online ini Bayaran yang mereka dapat tidak setimpal Nah selain itu masa ojol juga menuntut Agar potongan tarif dikembalikan sesuai dengan perjanjian awal Yaitu sebesar 15% Jadi potongan tarif dari awal perjanjian itu 15% Kadang bisa lebih dari 20% Bahkan 25% tanpa driver sadari Kata salah satu pengemudi ojek online Apabila potongan saat ini kondisinya potongan itu Sudah terlalu besar gitu dinilainya Karena sebesar 20-30% Jadi habis dibensin kemudian potongannya juga besar untuk aplikator Jadi untuk demonya sendiri sahabatkomas.com Ditujukan untuk agar pemerintah merevisi peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 Tentang layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia Mereka juga meminta pemerintah agar mengevaluasi kerjasama dengan aplikator Yang dianggap tidak adil bagi pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia Jadi kalau menurut saya nih ya Kalau memang sahabatkomas.com menggunakan layanan ojek online Kemudian sedang ada rejeki lebih Tidak ada salahnya untuk ikut berbagi ke teman-teman pengemudi ojek online Karena saat ini mereka sedang mendapatkan tidak adilan dengan potongan dari aplikator yang cukup besar Nah kemudian untuk situasi saat ini di lapangan sahabatkomas.com Untuk beton yang menutup jalan Medan Merdeka Barat ini sudah dibuka oleh pihak kepolisian Dan arus lalu lintas juga sudah kembali lancar Tapi memang tidak terlalu banyak yang melintas ke jalan ini Lebih ramai ke arah Stamrin sana Dari Budi Kemuliaan juga tidak ada kemacetan Ini biar saya kasih unjuk Jadi untuk arus lalu lintas sendiri cukup lengang Tidak ada kepadatan atau keramaian Dari arah Budi Kemuliaan ke arah Medan Merdeka Barat Ataupun ke arah Medan Merdeka Selatan Jadi cukup ramainya lebih banyak mobil yang mengarah Kendaraan yang mengarah ke arah Stamrin Untuk sampah-sampah yang berserakan juga sudah dibersihkan Sudah bersih oleh para pasukan orangnya Kemudian ini paling ada yang tersisa dari para pedemo Driver ambil hikmah, aplikator ambil potongan sebanyak-banyaknya Kemudian satu lagi ada ojol Juga manusia punya rasa punya cicilan gitu Ya jadi untuk teman-teman kita Pengumudi Ojek Online ini Merasa diperlakukan secara tidak adil oleh potongan dari aplikator tersebut Jadi semoga pemerintah juga mau berkenan untuk mendengar ya Dan memperlakukan aturan yang lebih sesuai begitu untuk mereka Sekian informasi yang bisa saya sampaikan malam ini sahabatkemas.com Untuk arus lalu lintas Sekali lagi saya ulangi Untuk dari arah Budi Kemuliaan ke arah Medan Merdeka Barat itu aman lancar Ke jalan Medan Merdeka Selatan juga aman lancar Ke Tamrin pun meski lebih ramai tapi tidak macet Ini juga di Medan Merdeka Barat lengang Sehingga tidak perlu khawatir Kalau misalkan ada yang mau menunggu dulu tadi Karena takut demo belum selesai Sudah selesai semua Lancar arus lalu lintas Dan ya semoga sampai di rumah dengan selamat Sampai tujuan dengan selamat Terima kasih sudah menonton Saya Sena Olivia melaporkan dari Patung Kuda Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Terima kasih sahabatkemas.com Terima kasih sudah menonton